Dalam kaitan dengan itu, komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian 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 Info, dalam hal penyediaan infrastruktur-infrastruktur untuk memungkinkan dilakukannya Smart City Indonesia secara sungguh-sungguh terus-menerus dilakukan. Kita baru saja menyaksikan peresmian palaparing yang dilakukan oleh Bapak Presiden, backbone optical fiber yang menghubungkan titik-titik darat dan laut Kuala Indonesia di samping yang dilakukan oleh operator-operator seluler. GOMINFO juga akan meneruskan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS sebanyak 5.000 BTS, sudah dibangun 1.500 BTS dan tahun depan kita berharap akan dibangun 3.447 BTS di wilayah-wilayah 3T Indonesia untuk menghubungkan backbone optical fiber yang kita sudah miliki dengan titik-titik pengukiman dan layanan pemerintah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama juga, komitmen pemerintah untuk memberikan kawasan yang dimana termadai jaringan telekomunikasi kita akan membangun satelit multifungsi yang mudah-mudahan dapat dilawansi pada tahun 2024, paling lambat nanti, yang memberikan kesempatan kepada kita sekalian, termasuk kepada pemerintah provinsi, keempatan, dan kota dalam mengakses internet, dalam mengakses semua fasilitas yang kita miliki di bidang digital telekomunikasi. Kita berharap pemerintah petugara disediakannya dan tersedianya infrastruktur digital itu dapat kita gunakan secara tepat, secara cerdas, secara cermat untuk kepentingan manfaat bagi bangsa, bagi negara, dan bagi rakyat kita secara keseluruhan. Pemerintah tentu akan memperhatikan secara sungguh-sungguh wilayah terluar, terdepan, terbiskin untuk memastikan bahwa digitalitas tersedianya infrastruktur digital itu semakin lebih merata dan semakin lebih kecil dibandingkan daerah satu dengan daerah yang lain. Di saat yang lama, kecerdasan dan jenius-jenius yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota kesusiaan dapat digunakan untuk memastikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, kehadiran komitmen pemerintah ini tentu bukan oleh kesilitan muda. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini dengan susah payah di era di mana tantangan yang tidak mudah. Kita sama-sama mengetahui global ekonomi tidak ideal untuk kebangunan kita. Kita mengetahui bahwa terjadi aksi-aksi unilatwa yang berlampar pada perang gagal. Saat ini masih terus berlaku, berlangsung akan kelihatan seluruh. Menurutlah Amerika sendiri atau China, atau di Hongkong. Dengan Eropa, potensi resesi ekonomi dunia yang sudah mulai terlibat. Ya, bagaimana kebangunan ekonomi di Jerman yang mulai negatif, di Turki, di Argentina, di Chile, di Venezuela, di mana-mana. Menjadi tugas kita bersama di Indonesia yang memastikan kita menjaga stabilitas di dalam dunia, sehingga stabilitas politik, di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota. Agar kita bisa bergerak maju dengan cepat, ya, di situasi global yang tidak menguntungkan kita sekalian. Kesatuan dan soliditas domestik kita, ya, menjadi pilar yang penting dalam mengajak gerak, langkah maju kita bersama-sama. Kementerian Peminfo, dalam hal ini, pada kesempatan ini, ya, ingin saya sampaikan bahwa suatu kebanggaan tersendiri, ya, di acara penutupan gerakan menuju 100 Smart Speed ini, karena melalui kegiatan ini, ya, melalui kegiatan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, bersama-sama dengan Kementerian-Kementerian atau Lembaga Negara terkait lainnya, mendorong 100 kota dan kabupaten di Indonesia untuk menyusun rencana Hindu atau Master Plan Smart City di daerah masing-masing. Ada banyak tujuan yang ingin kita capai pada gerakan ini. Yang utama, memberikan panduan bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam memanfaatkan teknologi digital demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tadi yang disampaikan. Hal ini penting, karena tadi juga sudah disampaikan, sesuai prediksi BAPNAS bahwa pada tahun 2045 nanti 67 persen atau sekitar setara 213 juta penduduk Indonesia akan tinggal kemungkinan di wilayah perkotaan. Tingginya jumlah penduduk perkotaan ini akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Di sisi lain, teknologi digital telah membutuhkan standar baru dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, bagi masyarakat dengan mudah mengakses berbagai layanan dari smartphone mereka. Bisa dari atau tidak, masyarakat ini mengharapkan pemerintah untuk dapat menghasilkan tingkat pelayanan yang sama baiknya. Sama baik seperti pelayanan melalui smartphone. Dua faktor inilah yang membuat jadang pemerintah daerah perlu melakukan transformasi digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi akan mempercepat proses, mengefisienkan pekerjaan, memaksimalkan layanan, yang berujung pada meningkatnya kekuasaan masyarakat dan pelayanan pemerintahan. Pada hadirin sekalian yang saya hormati, gerakan menuju 100 smart city telah mendorong banyak pemerintah daerah memwujudkan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Salah satu atau beberapa, salah dua dari beberapa contoh yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti misalnya, Kota Manado dengan bonker atau pajak online terpadu yang memudahkan pemilik usaha membayar pajak kepada pemerintah. Kelancaran kita membayar pajak akan mendapat feedback balik kepada rakyat melalui pelayanan pemerintahan termasuk di dalamnya untuk tersediaan infrastruktur yang memadai. Ada pula aplikasi SISKIA dari Kota Probolingbo yang memonitor kekepanan ibu hamil dan anak. Dua contoh tersebut menunjukkan pemimpinan daerah ini semakin serius. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan pendekatan Kota Cerdas atau Smart City. Hadirin sekalian, memwujudkan Kota Cerdas memang tidak mudah. Namun, kita sekalian, Menteri Kominfo, kami berkomitmen membangun pemerintah daerah mencapai mimpi tersebut. Dalam konteks Kementerian Komunikasi dan Informatika, hal tersebut ditunjukkan melalui program Palaparimu tadi yang saya sampaikan, program BTS yang akan dibangun yang saya sampaikan, dan rencana kita untuk multi fungsi untuk menyediakan akses internet yang merata ke seluruh penyuruh Indonesia. Tentu termasuk 100 kota Cerdas yang sudah kita awali misalnya ini. Pemerintah juga melakukan kebijakan keberpihatan reumatif ponsel bagi daerah-daerah dalam kategori 3D yang tadi disebutkan pentingnya ke depan dan keluar.